Salam, selamat siang Bapak dosen Saya Tasnaudiana PT Kelas A Reguler Sore NIM 17.03.08.007 Jurusan Sosiologi Mata Kuliah Kajian Senior Masalah-Masalah Sosial Disini saya akan Menge-review buku K-10 Tentang studi tentang masalah sosial Mendefinikan Masalah sosial mungkin Tampak mudah, semua orang tau bahwa Apa mereka Daftar e-book ini menyediakan daftar subjek terkenal Kesehatan yang buruk Ketidaksetaraan gender dan sebagainya Tetapi definisi dengan contoh Merupakan taktik yang buruk karena tidak menunjukkan Mengapa beberapa masalah Menjadi permasalahan sementara Mers tidak Fakta ini penting karena mungkin yang menunjukkan Tidak semua kondisi berbahaya diakui sebagai masalah sosial Terkait dengan Kejahatan yang menghabiskan jutaan dolar Masing-masing tahun Menasarkan penilaian mereka Pada bukti Semacam itu Banyak orang menyempurkan bahwa narkoba merupakan masalah besar Di Amerika Serikat Sepertinya Sepertinya akal sehat Namun mobil memiliki risiko dan biaya lebih besar Daripada obat-obatan Pada tahun 1995 Sekitar 42 orang meninggal Dalam kecelakaan mobil Dan tak terhitung lagi yang terluka Kecelakaan kendaraan yang paling parah Pada kenyataannya Adalah penyebab utama kematian Penduk di bawah usia 35 tahun Lebih lanjut Kerusakan propiti dari tabrakan ini Masih-masih mencapai Pemilihan dolar Tahun selain itu Menggunakan otomat Menciptakan polis udara Yang mengakibatkan Ketergamanan penyakit Bagi jutaan orang Akhirnya Penggunaan mobil Ikut berkontribusi efek Kurma kaca Pemenasan atmosfer Dapat menghasilkan Dikluarasi ekonomi Yang signifikan di masa depan Perbanan ini Berarti bahwa Mobil secara Inherent Lebih berbahaya Bagi lift manusia Daripada obat-obatan Semua orang Tiga kali lebih mungkin Meninggal Saya menggunakan mobil Sebagai Ferhan biji Kita harus mengatakan Tidak kepada penggunaan mobil Ini sepertinya Akal sehat Maksud saya Tentu saja Sedikit data Dapat menghidupkan Akal sehat Kepal Jelas bahwa Masalah berlabel Masalah sosial Telah tersembunyi Dimensi yang melepohi Perhitungan kerugian sederhana Sebagai pengamat Kami membutuhkan Pedungan untuk membantu Memahami Mengapa hal-hal Seperti narkoba Dan punan Otomatis Di evolusi Sehingga berbeda-beda Definisi Masalah sosial Memberikan arah tersebut Berikut definisi Yang digunakan Dalam buku ini Problem Itu merupakan Kondisi yang Didentifikasi Oleh sejumlah besar Orang Dan diakui Secara politis Karena memutukan Indropental Berikutnya Identifikasi Dan pengakuan Politik Pengenal masalah sosial Membutuhkan penilaian Bersifat subjektif Oleh jumlah Yang signifikan Orang Telah Kontroversi Yang cukup besar Dalam psikolog Tentang Berapa banyak Orang yang signifikan Dalam mudah Untuk melihat Mengapa Kelantian ini Tampaknya sulit Untuk ditojakan Kembali Apakah ini Mengambil mayoritas Populasi Pelajur yang Intens Sebuah satu orang Yang buat Seorang ahli Atau sekelompok ahli Faktanya Ada kesempatan Ketika masing-masing Identitas ini Berhasil Mengklaim Bahwa kondisi Yang merupakan Masalah sosial Jadi Jawabannya Kurang dilakukan Dengan jumlah Absolut orang Yang menyatakan Suatu kondisi Berbahaya Daripada Pengaruhnya Dalam masyarakat Proses Menidentifikasi Masalah sosial Bisa hanya Melibatkan Umpan balik Antara publik Dan pemilik Opiupaya Mereka Yang membawa Masalah ke Orang-orang Memperhatikan Dan mengajari Mereka Dimana Minat Mereka Berbeda Kebanyakan Individu Menggunakan Keluarga Dan teman Sebagai Opini Utama Mereka Yang hanya Karena ikatan Emosional Mereka Dengan Mereka Dan Frekuensi Bicara Mereka Dan Berikutnya Memahami Masalah Sosial Kita hidup Dimana Yang tidak Di masa Yang tidak Nyaman Orang-orang Melihat Perubahan Moral Tentang Kehidupan Dan Terapung Apung Mereka Melihat Keluarga Putus Dan Kewatir Tentang Tungguan Melihat Pemerintahan Berkala Oleh Amerika Dan Menjadi Takut Pria Melihat Wanita Menurut Keseteran Dan Mencoba Untuk Mendukung Panik Singkatnya Orang-orang Meras 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 Bahwa secara Berpikiran Secara Yang lebih Tuh Tindak Pengguna Lebih Lama Tapi Dalam Menghadapi Kegelisahan Mereka Berketuk Akal Sehat Tidak Memberikan Pemahaman Jadi Mereka Melihatkan Semuanya Lebih Inikan Orang Biasa Hidup Dalam Lingkungan Pribadi Terdiri Keluarga Lingkungan Agama Dan Pekerjaan Baikunya Dimensi Sejarah Dalam Deraja Timber Beda-beda Perempuan Selalu Berusaha Untuk Mengontrol Fitinya Setelah Itu Perempuan Bukan Laki-laki Mengalami Bahaya Kehamilan Dan Kematian Selama Periode Ini Sering Terjadi Kecut Di Semua Masyarakat Industri Tanpa Metode Pengalian Kelahiran Yang Andal Wanita Telah Beralih Ke Aborsi Sebagai Ditunjukkan Dalam Bab 1 Saya Membatasi Analisis Yang Disajikan Disini Akibat Dua Abad Daragi Periode Ini Tidak Hanya Menandai Transisi Zaman Modern Dan Juga Saat Dimana Para Serjan Mengumpulkan Perkiraan Yang Masuk Akal Tentang Tingkat Aborsi Berikutnya Konsekuensi Aborsi Untuk Menempatkan Konsekuensi Aborsi Dan Prefektif Ini Berguna Untuk Memulai Dengan Keputusan Mahkamah Agung Hakim Her Black Moon Menulis Untuk Pengandilan Menunjukkan Bahwa Tubuh Yang Keliru Tidak Hak Hak Saling Bertentangan Pertama Warga Memiliki Hak Privatsikan Wanita Hamid Memiliki Tak Untuk Dirung Kesehatannya Ketiga Mengembangkan Airbit Memiliki Hak Untuk Hidup Untuk Menyeimbangkan Pelek Berlawanan Hakim Bakun Membagi Masa Kehamilan Menjadi Tiga Selama Seminggu Pertama Yang Menelakan Wanita Memiliki Hak Tanpa Syarat Untuk Melakukan Aborsi Di bawah Hak Privasi Wanita Harus Dapat Mengontrol Apa Yang Terjadi Pada Tunggu Mereka Sendiri Selama Minggu 13 Sampai 20 Negara Bisa Memperlakukan Standar Medis Yang Masuk Akal Tetapi Tidak Dapat Mencegah Aborsi Itu Sendiri Berikutnya Individu Dan Aborsi When Seorang Wanita Hamil Menjadi Dia Memiliki Pilihan Yang Ini Adalah Keputusan Yang Mudah Dikinginkan Dan Positif Hasil Unsuli Namun Ketika Tidak Diinginkan Pilihan Menjadi Jauh Lebih Sulit Meskipun Keputusan Untuk Menghentikan Kehamilan Jarang Dibuat Dengan Ringan Kehamilan Yang Tidak Terduga Dan Tidak Diinginkan Menempatkan Orang-orang Biasa Dalam Dilema Bergerikan Kembali Anggota Kesalahan Dalam Ke 40 Perang Lamanya Rata-rata Waktu Seorang Wanita Mampu Konsepsi Dapat Menyebabkan Situasi Ini Menghasilkan Jalur Rasa Sakit Yang Kadang-kadang Membutuhkan Seorang Individu Ke Klinik Aborsi Dalam Menggambarkan Fraks Yang Mengharap Pada Aborsi Bahwa Pasangan Itu Temuan Yang Dilaporkan Di Bagian Generasi Empiri Yang Berikutnya Struktur Sosial Dan Aborsi Izinkan Kami Meninjak Kembali Situasinya Diketahui Bahwa Tingkat Aborsi Meningkat Waktu Itu Ini Meningkat Pada Awalnya Sekitar Paruk Kedua Abad Ke 19 Menjadi Sekitar 16 Menjadi Per 100 Kelahiran Hidup Itu Naik Sekali Setelah Setelah Tahun 1900 Menjadi Sekitar 50 Rp Hingga 33 Dan Tetap Disitu Kisaran Sampai Tingkat Fiks Selama Di Posisi Itu Jelas Sebu Penyimpangan Dan Akan Mengesampingkannya Akhirnya Tarif Naik Lebih Setelah Disakan Menjadi Sekitar 28 Atau 29 Perhatian Perubahan Dalam Satu Ukuran Meskipun Tiket Menurun Baru-baru Ini Karena Pembatasan Hukum Akses Saya Memperkirakan Mengapa Hal Itu Meningkat Dan Jangka Panjang Hukum Atas Akses Saya Memikirkan Mengapa Hal Itu Meningkat Dan Jangka Panjang Dan Mengapa Tingkat As Begitu Jauh Lebih Daripada Masyarakat Lain Namun Sebelum Melakukannya Saya Ingin Mengingatkan Anda Bahwa Tujuan Dalam Analisi Struktural Adalah Untuk Menjelaskan Mengapa Suatu Tingkat Telah Berubah Bukan Mengapa Individual Bertingkat Dalam Metafora Yang Digunakan Bab Satu Aborsi Dapat Terlihat Seperti Pintu Yang Dibasang Oleh Rumah Masyarakat Kita Meskipun Pintu Waktu Keberanian Ditambah Dengan Keinginan Untuk Mengotol Keseburan Membuat Orang Ingin Melewatinya Dan Memang Mereka Telah Mengakannya Baik Secara Legal Atau Milik Saya Kenaikan Jangka Panjang Aborsi Saya Dan Berikutnya Ketidaksetaran Jenis Kelami Dimensi Ketifan Gender Dalam Masyarakat Modern Orang Memperoleh Pernepatan Dan Memproduksi Barang Jasa Inilah Sebabnya Mengap Orang Dikenal Pekerjaannya Itu Sebabnya Pertanyaan Sangat penting Dengan Demikian Pekerjaan Yang Buruk Mempengaruhi Status Mereka Karena Seperti Yang Ditunjukkan Zelizer Pendapatan Dan Pendapatan Tersebut Dapat Berbagai Beberapa Sumber Daya Yang Dipelur Suami Mereka Tapi Jangan Kendalikan Mereka Tetapi Tetap Bergantung Seperti Anak Anak Sebaliknya Mereka Yang Berpaksin Memiliki Kebebasan Dan Procare Keduanya Keluarga Sosial Baik Mungkin Hanya Sedikit Dari Review Yang Saya Bawakan Sekian Salam Dan Terima Kasih Sosial